Oleh potensi pariwisata yang juga sangat luar biasa menurut saya sendiri Kita coba runut dari kawasan yang paling barat Ada Gunung Kerinci, gunung yang tertinggi di Pulau Sumatera Keindahannya saya yakin semua sudah tahu Dan di bawah Gunung Kerinci adalah tentunya area Kabupaten Kerinci Kota Sumi penuh yang ada Danau Gunung 7 saya sudah pernah mendaki ke sana 20 tahun yang lalu Sangat indah, luar biasa Kemudian ada banyak danau, ada banyak air terjun Kemudian ada hamparan-hamparan pesawahan yang sangat luar biasa Bukit-bukit view yang sangat bagi saya salah satu yang tercantik barangkali di Indonesia yang ada di sini Dan potensi itu di dataran tertingginya Kemudian yang selanjutnya kita coba lihat ke bawah Itu di Merangin, itu juga mempunyai rafting air jerang yang juga sangat luar biasa Di Merangin, di Sarolangun, saya sudah pernah ke sana Rafting sama almarhum Bapak Zulkit Linuddin itu di awal tahun 2000 Dan juga sangat luar biasa, alamnya sangat indah Tidak kalah dengan luar negeri, tinggal bagaimana tentunya salah satu persoalannya adalah masalah infrastruktur Untuk bisa mencapai ke sana Kemudian yang selanjutnya, yang saya ingat adalah Bantuan-batuan gua-guanya Salabdinnya Yang seperti itu juga sangat luar biasa Kemudian bahkan di Merangin saat beberapa belas tahun yang lalu Saya ingat di situ juga akan ditayangkan yang namanya Ziova Salah satu yang ternyata menurut para ahli adalah salah satu yang tertua di dunia Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana di dataran sedangnya Itu ternyata kawasan hutan nasionalnya juga sangat luar biasa Biodiversitinya juga luar biasa Kemudian di kawasan dataran rendahnya kita juga punya taman nasional juga luar biasa Banyak sekali ternyata flora yang lampa yang itu apabila betul-betul ditagali Saya sangat berkeinginan, bahkan pernah dulu bermimpi Sayangnya belum terwujud karena memang masalah waktu, masalah pembiayaan dan sebagainya Saya bermimpi bahwa kita mempunyai kebun raya Kebun rayanya yang saya bermimpi sih itu yang terbaik di Indonesia Dimana di tengah kebun raya itu ada laboratorium Dimana di situ saya memimpikan laboratorium itu berisi anak-anak muda jambi Yang sibuk dengan segala teknologinya Yang kemudian mendedikasikan hasil penelitian risetnya di kebun raya itu Salah satunya adalah untuk bagaimana menyumbangsikan Ada pewarna-pewarna alam dari tanaman-tanaman yang ada di Provinsi Jambi Yang kemudian itu dimanfaatkan untuk para perajit tekstil yang ada di Provinsi Jambi Kemudian juga di laboratorium itu tersebut juga yang kemudian akan memprovokasi teman-temannya Untuk ayo kita ciptakan the nature of wildlife-nya Jambi Itu bisa kemudian betul-betul menggembak Karena saya sangat yakin potensi untuk yang satu ini ke depan akan sangat diminati oleh seluruh wisatawan Dan saya sangat yakin kenapa? Karena Jambi juga sangat strategis Dekat ke Batam, dekat ke Singapur Kalau kita coba promosi di Singapur saja 10% wisatawan Singapur kita tarik ke Jambi itu juga sudah merupakan hal yang luar biasa menurut saya Kepada mereka, salah satu pemikiran kami adalah bagaimana nanti Ada sebuah BUMD, walaupun memang sudah ada Tapi bagaimana ke depan BUMD tersebut betul-betul harus ditukangi oleh profesional yang betul-betul peduli Saya sudah mencoba berkomunikasi dengan beberapa pihak di Jakarta sana Mencari kira-kira strukturnya harus seperti apa Kemudian juga bagaimana agar ke depan program-programnya betul-betul bersinergi Dengan semua program yang ada di kabupaten-kota Karena terkadang persoalan yang ada sekarang adalah Regulasi yang ada di pusat, di provinsi, di kabupaten, kota itu selalu berseberangan Ini salah satu faktor yang juga ternyata ikut berkontribusi terhadap lambatnya Sebuah proses, sebuah kebijakan yang bernempaat buat masyarakat Terima kasih telah menonton!